Intro Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat mengundang semua pihak, semua masyarakat dan insya Allah siapapun yang ikut pasti akan didimbulkan kesan yang luar biasa Dalam rangka kegiatan launching Bli-Bli Mekaki Marathon 2018 di Mekaki, Lombok Barat Komunitas Mekaki Simutan Pemerintah Barat mendukung kegiatan Mekaki Marathon ini Intro Saya ikut Saya ikut Aku ikut Kamu Lombok Bangkit Lombok Bangkit Lombok Bangkit Lombok Bangkit Lombok Bangkit Majunya musim kemarau dan mundurnya musim penghujan telah membawa banyak dampak di beberapa wilayah khususnya di Nusa Tenggara Barat Kondisi kemarau yang membawa hawa panas yang menyengat dan pasokan air yang semakin berkurang mulai dikeluhkan oleh masyarakat Tak ayal banyak masyarakat yang kesusahan mencari air bersih untuk keperluan sehari-hari Wilayah kekeringan yang cukup tinggi di Nusa Tenggara Barat didominasi di wilayah pesisir Mulai dari pesisir Lombok Utara hingga Bima Hal ini dikarenakan daerah ini cukup rentan terhadap kekeringan Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG Nusa Tenggara Barat menjelaskan bahwa puncak suhu maksimum biasanya memang terjadi di bulan Oktober Namun dikatakan bahwa kondisi ini termasuk normal lantaran setiap bulan Oktober panasnya lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya BMKG pun menegaskan bahwa panas di bulan ini bukanlah kondisi terpanas yang pernah terjadi Namun kondisi udara yang lebih kering ini disebabkan perlambatan musim hujan dan kemarau yang panjang Prakirawan iklim BMKG NTB Restu mengatakan bahwa suhu tertinggi untuk bulan Oktober ini di wilayah Pulau Lombok adalah 34,7 derajat Celcius Hal ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 2018 lalu Ini di bulan Oktober ini untuk wilayah Pulau Lombok itu 34,7 derajat Celcius Tetapi itu terjadi di tanggal 12 Hanya saja memang ini bukan rekod tertinggi yang pernah terjadi Dimana rekod tertingginya adalah 35,6 derajat Celcius itu di tahun 2015 Suhu panas yang terjadi di Lombok ini bukanlah rekor tertinggi yang pernah terjadi Sebab rekor tertinggi terjadi pada 27 Oktober 2015 lalu yang mencapai 35,6 derajat Celcius BMKG juga menyatakan bahwa suhu saat ini masih dalam kondisi normal Tidak ada peningkatan yang terlalu signifikan dan berbahaya bagi kesehatan Dari Lombok Barat, Ustaz Tenggara Barat, Emma Widjawati, CAT TV Dari Lombok Barat, Ustaz Tenggara Barat, Ustaz Tenggara Barat, Ustaz Tenggara Barat Terima kasih